Menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, pemerintah kota Jaipura membentangkan bendera merah putih terpanjang di jembatan Yoteva, kota Jaipura, pada hari Selasa 15 Agustus 2023. Bendera yang terbentang sepanjang 100 x 2 meter ini, merupakan salah satu bentuk kemeriaan pemerintah kota Jaipura sambut HUT RI. Penjabat wali kota Jaipura, Franz Peke, dalam sambutannya kembali mengingatkan, bagi para generasi penerus bangsa untuk memaknai dan merayakan hari kemerdekaan dengan cara yang positif. Penjabat wali kota berharap seluruh elemen masyarakat pun dapat turut serta dalam menyemerakan hari kemerdekaan tahun ini. Dirinya juga turut bangga dengan antusias dan partisipasi masyarakat kota Jaipura yang sudah menghiasi setiap sudut kota Jaipura dengan nuansa merah putih. Tentu kegiatan yang kita laksanakan pagi ini untuk selalu mengingatkan kepada anak bangsa untuk terus memperkokoh, memperkuat persatuan dan kesatuan, semangat patriotisme, semangat kebangsaan. Sehingga kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulu, para pendiri bangsa ini oleh generasi muda di hari ini, di saat ini tidak disiasiakan. Tetapi mengisinya dengan berbagai kegiatan, baik pembangunan di berbagai bidang, termasuk bagaimana mewujudkan kota Jaipura yang aman dan nyaman sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas sosial masyarakat di kota Jaipura bisa berjalan dengan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kenyamanan bersama di kota ini. Sementara itu di tempat yang sama, Raimondus Mote, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol Kota Jaipura, mengatakan bahwa kegiatan pembentangan bendera merah putih ini untuk menunjukkan rasa semangat nasionalisme dan mendukung setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah Jaipura. Kami adakan pada hari ini di atas Jembatan Yuteva dengan harapan kita menggaumkan semangat hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di kota Jaipura. Dengan demikian, gemah semangat nasionalisme yang tertanam di Republik Indonesia generasi yang ada di tanah Papua, khususnya di kota Jaipura ini, digaumkan di seluruh nusantara dari ujung timur Indonesia, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam YNL oleh Bapak Pejewa. Dari Jaipura, Papua, Yesi Iryani, JTV mengabarkan.